Oke sahabat nas mudah, kali ini kita mendapatkan 5 ekor ruak-ruak Halo sahabat nas mudah, kembali lagi bersama saya tentunya di channel nas mudah Oke kali ini pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih ruak-ruak yang mau mencari jerat dengan ruak-ruak yang hanya bersuara dan diam di tempat Oke pada video sebelumnya saya membahas masalah mengatasi ruak-ruak yang bersuara tapi tidak mau mendekati jerat Oke yang sekarang akan saya bahas yaitu perbedaan mana yang mau mencari jerat dan mana yang bukan mencari jerat Oke sebelum lanjut ke videonya alangkah lebih baiknya teman-teman subscribe dulu channel saya Jangan lupa di like jika Anda ingin membagikan video saya silahkan share Oke teman-teman untuk mengetahui mana ruak-ruak yang mau mencari jerat dan mana ruak-ruak yang hanya diam di tempat Oke yang pertama yang perlu teman-teman lakukan yaitu seperti biasa menghidupkan suaranya Seperti biasa hidupkan suaranya agar kita mengetahui di lokasi tersebut ada burung atau tidak Oke yang berikutnya untuk mengetahui ruak-ruak yang akan mendekati atau mencari jerat kita itu dengan menghidupkan kembali suara tersebut Nah setelah teman-teman hidupkan dengan cara pertama tadi hidupkan suaranya dan dia menyaut Yang kedua hidupkan lagi jika ruak-ruak itu datang menghampiri teman-teman atau mencari suara yang teman-teman gunakan Berarti ruak-ruak itu akan terkena jerat jika teman-teman memasang jerat Yang kedua yaitu untuk mengetahui ruak-ruak yang tidak mau mencari jerat atau hanya diam di tempat itu mudah teman-teman Meskipun teman-teman menghidupkan suara yang teman-teman gunakan atau pancingan yang teman-teman gunakan Sebanyak apapun dia tidak akan mencari jeratnya teman-teman Jadi supaya tidak rugi teman-teman memasang jerat Langkah lebih baiknya lakukan cara yang pertama yaitu dengan menghidupkan suaranya Jika ruak-ruak tersebut menghampiri teman-teman pasang saja jeratnya disitu teman-teman Pasti saya pastikan pasti ruak-ruak tersebut akan nyangkut di jeratnya teman-teman Oke mungkin itu saja dulu dari saya Jika teman-teman menyukainya silahkan dicoba di lapangan Karena pengalaman saya seperti itu Oke teman-teman terima kasih